Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko ataupun apa yang akan terjadi dan bagaimana solusinya ketika teman-teman sudah telat bayar di aplikasi pinjaman online legal yaitu Watas Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mentelaah lebih mendetail terkait apa sih yang akan terjadi jika kita sampai telat di Watas Bahkan mungkin telatnya kalau udah 1 tahun kira-kira apa aja yang terjadi Jadi mungkin ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang akan atau lagi mau rencana galbe di Watas karena dengan kondisi atau keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk membayarnya Jadi dari sini kalian akan mendapatkan gambaran kira-kira kalau udah 1 tahun lebih sampai 1 tahun telatnya itu apa aja sih yang akan terjadi Oke, jadi kalau kita ngomongin soal Watas kita harus tarik dulu bahwa Watas itu merupakan sebuah pinjol legal yang mana harus mematuhi peraturan dari OJK di POJK harus mereka patuhi SOP segala macam harus mereka patuhi Begitu juga dengan cara penagihannya Nah, ngomong-ngomong soal SOP dan lain sebagainya kita akan berbicara dulu soal bunga dan juga denda Nah, bunga dan denda ini tentu saja akan terus bertambah terus akan terus bertambah tapi tidak perlu khawatir karena bunga dan denda tidak akan pernah mencapai lebih dari 100% utang pokok kalian intinya utang 1 juta nggak mungkin jadi 10 juta nggak mungkin jadi 100 juta ya 1 juta mentok-mentok paling jadi 2 juta atau mungkin 2 juta setengah dengan biaya admin atau biaya-biaya yang lainnya cuman ya nggak sampai lah jadi 2 juta setengah paling 2 juta berapa seperti itu Nah, ini harus kita pahami dan harus kita ketahui jika kalian mengalami situasi loh kok bunga saya lebih besar dibandingkan hutang pokok saya hutang saya 1 juta kok ini tiba-tiba hutang saya 4 juta teman-teman wajib untuk melihat perinciannya jika di aplikasi tidak ada detail misal biaya lainnya gitu ya nominalnya besar sekali nah, kalian harus bertanyakan di breakdown biaya lainnya itu apa wajib kalian email atau perlu kalian telpon dan lain seterusnya ya kalaupun lebih baik si email karena dengan email mereka membalas atau mungkin ada perinciannya teman-teman bisa laporkan ke OJK ini kok biaya dan lain sebagainya membuat hutang saya yang dari 1 juta menjadi 4 juta, viralkan di Twitter viralkan di social media itu akan membuat ya, ini akan menjadi sebuah kasus yang viral contoh seperti mirip ada kami yang barusan viral itu kan seperti itu jadi hutang berapa jadi berapa nah, setidaknya OJK akan mulai melakukan riset atau pengawasan lagi itu peranan kita sebagai masyarakat Indonesia karena jujur aja mungkin OJK tidak ngerti dan tidak tahu informasi terbaru terkait pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa jadi dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ya, oke kembali lagi ke Watas masalah bunga saya rasa tidak ada yang perlu ditakuti dan buat yang teman-teman mungkin lagi gak ngerti bagaimana cara membayarnya teman-teman tetap tenang aja ya, kita akan bahas satu persatu dulu sekarang kita akan mulai ke masalah penagihan penagihan tentu yang umum ada dua yaitu penagihan secara telepon atau secara offline gitu ya biasa disebut kalau dari telepon itu adalah dash collector kalau misalnya datang ke rumah adalah field collector atau DC lapangan nah sejauh yang saya ketahui sampai saat ini Watas masih belum punya DC lapangan yang akan datangin teman-teman ke rumah itu insya Allah masih belum ada dan mungkin buat teman-teman yang ada pengalaman sudah pernah datangin oleh DC lapangan Watas bisa tulis sharing pengalamannya di kolom komentar di bawah ya biar ada informasi terupdate juga siapa tahu video ini ditonton kalian setelah satu tahun lagi gitu ya nggak langsung hari ini atau mungkin dua bulan, tiga bulan ternyata Watas tahun depan sudah ada DC-nya kan ini penting banget untuk masukkan atau sekedar informasi saling berbagi kepada teman-teman barangkali informasi dari kalian sangat berarti dan bermakna bagi seseorang gitu ya oke nah untuk masalah penagihan secara by phone atau telepon atau dari desk collector ini udah pasti dan ya yang paling mungkin sering bakal kalian denger nanti kalau udah telat satu hari, dua hari, tiga hari akan ada ancaman bahwa data sudah dikasih ke tim lapangan yang mana tim lapangan akan segera menagih teman-teman nah itu sudah banyak kasus seperti itu teman-teman cuman nggak cuman Watas aja hampir semua pinjol juga seperti itu nah tapi penting untuk teman-teman ketahui bagi yang baru Galbe di Watas tetap tenang saya harapkan teman-teman tetap tenang tidak perlu takut, tidak perlu panik ketika ada ancaman-ancaman seperti ini ingat ancaman-ancaman yang berhubungan dengan pidana, polisi kalian di fitnah menipu kalian di fitnah bawa lari uang perusahaan dan lain sebagainya itu adalah sekedar ancaman doang dan nggak bakal jadi kenyataan ya itu kalian tidak boleh takut ya itu kalian tidak boleh merasa kalian bersalah banget dan akan masuk penjara nggak, nggak bakal seperti itu intinya adalah teman-teman fokus aja pada apa yang teman-teman lakukan dan aktivitas kerjakan saat ini nggak usah takut masalah di penjara nggak bakal mungkin kok kalian di penjara hanya karena tidak bisa membayar hutang pinjaman online ya sekali lagi tidak mungkin teman-teman di penjara karena Galbe pinjol aja ya gitu itu harus dicamkan baik-baik dicatat baik-baik biar teman-teman tidak galo nih ketika mendapatkan teroran sana-sini dari DC Watas oke sekarang selanjutnya apakah Sleek UJK? kemungkinan besar Sleek UJK karena sudah pasti pinjol legal itu akhir-akhir ini sudah hampir merata yang Sleek UJK cuman biasanya perbedaannya adalah berapa lamanya Sleek UJK baru masuk kalau seperti Watas biasanya sekitar 2 bulan ke atas ya aku laku aja kadang-kadang 2 bulan ke atas tapi tidak menutup kemungkinan baru telat seminggu 2 minggu sudah masuk Sleek UJK tapi itu bukan sesuatu yang harus kalian takuti nggak perlu takut soal Sleek UJK Sleek UJK itu dibutuhkan kalau kalian mau minjam lagi atau mau nyicil rumah cuman nggak mungkin kan teman-teman mau beli rumah atau nyicil rumah dengan posisi keadaan tidak bisa membayar hutang pinjolnya nggak mungkin itu terjadi saya rasa Sleek UJK masih belum terlalu kalian butuhkan yang kalian butuhkan saat ini adalah ketenangan fokus informasi wawasan untuk menghadapi pinjol dan juga yang paling penting adalah ikhtiar ibadah kalian serahkan semuanya sama Allah doakan agar kalian bisa segera untuk bisa bebas dan bisa segera diberikan jalan keluar itu sangat-sangat berarti kalau perlu sholat tahajud setiap hari buat teman-teman yang muslim sholat duha setiap hari juga jangan lepas sholawat jibril seratus kali juga setiap hari itu akan sangat membantu untuk melunasi hutang kalian untuk sholawat jibril seratus kali kemarin saya sempat mendengarkan cerama dari Seh Ali Jaber ya almarhum dan beliau menyarankan kita untuk sholawat seratus kali sholawat jibril itu akan mempermudah kita dalam menyelesaikan hutang-hutang kita cobain aja kalau gak percaya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati